Nah, ini begini ceritanya guys. Ketika saya mau nilip mobil dari belakang ternyata, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Perhatikan jalan yang kita lalui apakah lurus atau berkelok. 2. Perhatikan apakah jalannya lebar atau sempit. 3. Perhatikan apakah jalannya bagus atau berlobak. 4. Perhatikan apakah mobil yang kita salit lebih cepat-cepat atau lebih lambat dari mobil kita. 5. Perhatikan apakah mobil yang kita salit memberi ruang yang luar. 6. Perhatikan apakah situasi siang atau malam. 7. Perhatikan apakah tinggi si mobil kita fit. 8. Perhatikan marka jalan. 9. Perhatikan apakah di daerah padat pejalan kaki atau tidak. 10. Selalu waspada untuk mengeram mendadak. 11. Perhatikan apakah lampu saing mobil menandakan boleh kita menyalik. 12. Berikan klakson tanda mau nyalik. Dan banyak lagi. Nah untuk lebih jelasnya silakan simak penjelasan tentang ini. Ternyata guys banyak cara mendahului kendaraan di jalan raya ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ULLAJ. Dalam pasal 109 dijelaskan, pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup. Selain itu dalam pasal lain yakni 112 ayat 1, di UU yang sama disebutkan bahwa, pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu saing. Nah mengingatkan kembali, semoga bermanfaat, mari kita ikuti saran berikut agar kita selamat dalam perjalanan. Nah, ini begini ceritanya guys. Ketika saya mau milik mobil dari belakang ternyata, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Perhatikan jalan yang kita lalui apakah lurus atau berkelok. 2. Perhatikan apakah jalannya lebar atau sempit. 3. Perhatikan apakah jalannya bagus atau berlobang. 4. Perhatikan apakah mobil yang kita salib lebih cepat-cepat atau lebih lambat dari mobil kita. 5. Perhatikan apakah mobil yang kita salib memberi ruang yang luas. 6. Perhatikan apakah situasi siang atau malam. 7. Perhatikan apakah kindisi mobil kita fit. 8. Perhatikan marka jalan. 9. Perhatikan apakah di daerah padat pejalan kaki atau tidak. 10. Selalu waspada untuk mengeram mendadak. 11. Perhatikan apakah lampu saing mobil menandakan boleh kita menyalib. 12. Berikan klakson tanda mau nyalib. Dan banyak lagi. Nah untuk lebih jelasnya silakan simak penjelasan tentang ini. Ternyata guys banyak cara mendahului kendaraan di jalan raya ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan UULLAJ. Dalam pasal 109 dijelaskan, pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup. Selain itu dalam pasal lain yakni 112 ayat 1, di UU yang sama disebutkan bahwa, pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu saing. Nah mengingatkan kembali, semoga bermanfaat, mari kita ikuti saran berikut agar kita selamat dalam perjalanan. Nah, ini begini ceritanya guys, ketika saya mau nilip mobil dari belakang ternyata, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Perhatikan jalan yang kita lalui apakah lurus atau berkelok. 2. Perhatikan apakah jalannya lebar atau sempit. 3. Perhatikan apakah jalannya bagus atau berlobang. 4. Perhatikan apakah mobil yang kita salit lebih cepat-cepat atau lebih lambat dari mobil kita. 5. Perhatikan apakah mobil yang kita salit memberi ruang yang luas. 6. Perhatikan apakah situasi siang atau malam. 7. Perhatikan apakah hindi si mobil kita fit. 8. Perhatikan marka jalan. 9. Perhatikan apakah di daerah padat pejalan kaki atau tidak. 10. Selalu waspada untuk mengeram mendadak. 11. Perhatikan apakah lampu sain mobil menandakan boleh kita menyalik. 12. Berikan klakson tanda mau nyali. Dan banyak lagi. Nah untuk lebih jelasnya silakan simak penjelasan tentang ini. Ternyata guys banyak cara mendahului kendaraan di jalan raya ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ULLAJ. Dalam pasal 193. 193.